Pemirsa ada momen lucu saat Presiden Jokowi bertemu dengan alumni prakerja di Sentul Bogor, Jawa Barat. Saat peserta lain diberi sepeda dan laptop, salah satu perwakilan justru minta dibelikan sepeda motor kepada Presiden. Presiden Jokowi Dodo menghadiri acara temu raya alumni penerima kartu prakerja di Sentul International Convention Center, Sentul Bogor, Jawa Barat. Dalam sesi dialog dengan perwakilan alumni dari sejumlah daerah, Presiden meminta mereka menceritakan pengalaman dan memberikan masukan kepada Presiden tentang program tersebut. Uden Cia, panggilannya Dea kok bisa. Setelah masing-masing berkomentar, dua orang peserta mendapatkan buah tangan dari Presiden berupa sepeda. Namun salah seorang peserta dari ND bernama Dea kemudian meminta laptop. Dan beruntungnya diamini oleh Presiden. Bapak, saya, saya, silahkan, silahkan, silahkan. Saya karena laptop saya rusak, saya boleh minta laptop Bapak. Sama, Bapak satu lagi, boleh minta lagi enggak Pak? Nanti ada yang minta pesawat itu, minta mobil, waduh. Minta? Laptop, laptop Bapak. Yang paling membuat Presiden tertawa dan geleng-geleng kepala justru saat Niam, alumni dari Cirebon, meminta dibelikan sepeda motor. Ini minta tolong. Terakhir? Minta motor Pak. Pak, kalau minta motor, saya demo Pak Berk 3 Pak ini Pak. Kita demo Berk 3 Pak. Ini lebih parah lagi motor. Ini demo Pak. Kita demo, enggak bisa ini. Setuju-setuju kalau motor. Dukung aja, tapi kita demo. Dah. Namun akhirnya, Niam meralat permintaannya akan sepeda motor dan menggantinya dengan sepeda untuk diberikan kepada istrinya. Dalam dialog santai ini, Presiden dengan para perwakilan juga sempat berselfie dan menandatangani Kaos Sandi, salah seorang peserta asal Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.